Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Channel Pet Gaptek. Kali ini buat ngebandingin 2 hape nge-hits. Yang sebenarnya beda harga. Tapi yang penting nge-hits. Antara Samsung Galaxy A52s 5G. Yang harganya, kalau harga resminya sih di 6,5 jutaan. Tapi saya beli di Tokopedia 6,1 jutaan aja. Versus Realme GT Master Edition. Yang harganya 5,3 jutaan. Nah, di video ini saya bakal ngejawab pertanyaan. Apakah worth it beli Samsung yang 800 ribuan lebih mahal? Oke, seperti biasa, disclaimer dulu. Semua hape di video ini saya beli sendiri. Bukan barang pinjaman atau pemberian dari pihak manapun. Jadi bodo amat siapa yang bakalan menang di video versus kali ini. Saya nggak ada urusan. Dan FYI, kalian bisa cek juga judul video-video saya. Yang ada tanda apinya kayak gini guys. Itu artinya video-video produk yang sangat-sangat saya rekomendasikan buat dibeli. Termasuk si Realme GT Master Edition warna Voyager Grey ini. Yang di video kemarin saya kasih tanda api. Berarti recommended nih. Asal harga normalnya ya. Bukan harga tengkulaknya kayak sekarang. Oke. Nah, ditantang Samsung nih. Gimana? Kita bahas dulu persamaan-persamaannya ya guys. Yang ternyata lumayan banyak loh. Persamaan pertama ada di frekuensi 5G yang disupport. Keduanya udah aman bisa nyalain 5G-nya Telkomsel di Band N40. Dan 5G-nya Indosat di Band N3. Nggak kayak 2 Xiaomi di video kemarin ya. Yang belum support 5G-nya Telkomsel. Persamaan kedua, chipset-nya sama-sama pake Snapdragon 778G di fabrikasi 6nm. Yang saya pegang ini keduanya sama-sama punya RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Jadi lega banget storage-nya. Jadi performanya mostly ya sekelas lah ya. Kecuali temuan saya sih spesifik kalau kita main Genshin Impact di settingan grafik tertinggi. Yaitu highest 30fps. Nah, di sini performa Samsung terasa lebih patah-patah gitu lah. Jadi kalau mau lebih lancar grafiknya, mending diturunin. Kalau di Samsung. Sedangkan Realme sih aman. Nggak ada masalah. Lancar jaya di settingan grafik highest 30fps. Padahal temperatur bodi pas main Genshin Impact selama setengah jam kurang lebih. Sama-sama aja. Kalau grafiknya lebih lancar, tapi ternyata suhu Realme nggak lebih panas dari Samsung. Sedangkan kalau game lain yang saya coba sih, kayak PUBG misalnya. Jelas hanya ada satu settingan buat saya, yaitu Smooth Extreme. Di Samsung walaupun Realme ini udah enak banget. Nggak ada masalah sama sekali. Dan kemudian saya juga dengar ada isu swapping-swapping layar di bagian analognya tuh lepas-lepas. Kalau di Samsung ya. Atau sinyal Wi-Fi-nya kurang kuat. Nah, itu sama sekali nggak kerasa. Jadi yang punya saya tuh lancar-lancar aja. Jadi hati-hati. Kadang-kadang HP yang ngehits tuh black campaign-nya semakin rame ya. Jadi jangan mudah percaya. Kemudian layarnya juga menurut mata awam saya sih, ini identik. Walau kabarnya kecerahan maksimal Samsung cuma 800 nits aja. Sedangkan Realme 1000 nits. Tapi ya itu, saya nggak bisa bedain. Refresh rate layarnya juga sama-sama mantap. Di 120Hz. Ini juara banget keduanya. Kemudian sama-sama bisa nyalain fitur Always-On Display. Sama-sama punya sensor fingerprint di dalam layar. Hanya proteksinya aja yang beda. Samsung tuh pake Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Realme kabarnya ngandelin Asahi Dragon Trail Glass. Lanjut. Keduanya sama-sama punya jack audio 3,5mm. Alhamdulillah. Sama-sama punya near-field communication. Sama-sama sensornya lengkap. Dan sama-sama punya kamera selfie 32MP. Walau hasilnya sih agak beda ya. Samsung tuh lebih jujur apa adanya gitu lah. Saya tetap kelihatan hitam. Karena ya memang hitam. Sedangkan Realme lebih penuh kepalsuan gitu lah. Muka saya jadi tambah gantengan. Dikit. So, gimana? Kalian suka yang mana? Ya, terserah. Samsung Galaxy A52s 5G. Sama Realme GT Master Edition, guys. Kita lihat stabilan mana. Pak. Ini kurang lebih hasilnya kalian bisa lihat. Tapi yang unik, si Samsung ini ngerekam di resolusi 4K 30fps, guys. Kalau si Realme ini maksimal mentok di Full HD 30fps aja. Jadi, itu satu kelebahan Samsung dibandingkan Realme. Oke? Oke, sekarang keunggulan Realme GT Master Edition nih. Dibandingkan Samsung selain main Genshin Impact yang lebih lancar tadi. Yang udah saya mention ya. Nomor satu jelas harga. Tapi harga normal pastinya. Bukan harga tenggulak. Realme tuh 800 ribuan lebih murah nih, guys. Lumayan. Kalau kalian mau mirip. Oke? Kedua di perbateriannya. Walau Samsung baterainya lebih gede. Di 4500 mAh. Sedangkan Realme tuh cuma 4300 mAh-an aja. Tapi, di charge pake charger bawaannya. Dalam 15 menit. Baterai Realme udah bisa keisi 74%. Men. 15 menit doang. Bayangin. Jadi, kalau kalian di restoran tuh. Pesanan kalian tuh belum nyampe ke meja biasanya. 15 menit. Kontras banget sama charging-nya Samsung. Yang di charge 15 menit cuma bisa ngisi sekitar 17% aja. Cupu banget kelihatannya ya. Charger bawaan Realme tuh punya output 65W soalnya. Kalau yang Samsung cuma 15W aja. Walaupun sebenarnya Galaxy A52s 5G ini support charging 25W. Tapi charger ori Samsung 25W-nya harus dibeli terpisah sayangnya. Jadi, ya dibanding Realme Samsung agak pelit di sektor ini. Yang ketiga, walau sektor desain tuh ujung-ujungnya masalah selera. Tapi desain Realme GT warna Voyager Grey ini. Menurut saya paling stand out di kelasnya lah. Unik banget kayak collectable item gitu lah. Soalnya, saya belum pernah lihat desain yang kayak gini sebelumnya. Apalagi di hape kelas menengah. Bukan hape flagship ya. Nah, karena desainnya rare atau langka. Jadi, Realme bisa ngasih kesan eksklusif di hape yang materialnya sebenarnya all plastic doang. Pinter banget kan? Ya, desain Samsung juga sebenarnya punya keunikan tersendiri sih. Ya, tapi jelas belum seunik Realme pastinya. Mending Realme yang keempat. Walau Samsung punya optical image stabilization. Tapi perekaman video di resolusi 4K-nya sih ternyata lebih stabil Realme ya. Walau memang Realme tuh lebih ke crop gambarnya. Lebih ke potong. Dan kalau di indoor tuh terlihat lebih noisy. Noise-nya keluar gitu lah. Oke guys, ini dia contoh perekaman video. Antara Realme GT Master Edition Samsung. Samsung Galaxy A52s. Dua-duanya di resolusi 4K 30fps. Oke, dan ini dia perbandingan dari kedua hape ini. Kalau kita ngerekam videonya di kondisi indoor. Atau pencahayaan hanya satu lampu ini. Satu ruangan hanya satu lampu yang nyala. Semuanya mati. Kurang lebih seperti ini. Kalau kondisi pencahayaannya kurang ideal guys. Apakah optical image stabilization dari Samsung Aru? Ini hanya maksimal di resolusi Full HD aja guys. Nggak bisa 4K. Coba lari. Jadi kalau menemukan fitur optical image stabilization atau OIS di hape mid-range tuh. Kalau sekarang saya udah nggak terlalu excited lagi lah. Karena biasanya malah perekaman videonya lebih goyang. Beda sama OIS-nya hape-hape flagship ya. Di Vivo V21 5G yang kemarin juga yang udah saya review. Hasilnya mirip-mirip kayak gini ternyata. Padahal punya OIS. Kemudian kelebihan Realme yang kelima. Ini sih tambahan aja kali ya. Proses unboxing Realme yang lebih nyenangin ternyata. Box-nya terlihat lebih eksklusif. Terus kita juga dikasih casing softgel yang unik juga desainnya. Selain charger yang jauh lebih cepat juga tadi ya. Ya sedangkan Samsung berasa kayak bukan nge-unboxing hape 6 jutaan lebih lah. Casing softgel aja nggak dikasih disini. Ya bukan masalah besar juga sih. Hanya buat catatan aja lah. Nah itu dia 5 keunggilan Realme dibandingkan Samsung. Not bad kan? Harganya lebih irit loh. Tapi sabar. Samsung juga ternyata punya beberapa senjata yang bisa bikin Realme GT ini kejang-kejang. Kelapak-kelepak. Nomor 1. Hasil foto kamera Samsung tuh simply lebih bagus dari mana-mana dibanding kameranya Realme. Kalau buat saya sih dengan keunggulan ini doang. Selisih harga Rp800.000-nya tuh udah kebayar. Karena jadinya Samsung Galaxy A52s 5G ini cocok buat dipakai sama siapapun. Atau istilahnya lebih all-rounder lah. Nanti di kesimpulan saya jelasin lagi. Di kondisi terang, kontras dan warna Samsung lebih pas menurut saya. Lebih seimbang. Jadi terkesan, dynamic range-nya tuh lebih luas. Karena detail-detail di tempat-tempat yang gelapnya bisa lebih kelihatan. Sedangkan di kondisi low light, tanpa mode malam. Samsung unggul jauh banget. Di kondisi ini, Realme paling keok lah pokoknya. Pas sama-sama nyalain mode malamnya juga, Realme ternyata masih keok. Jadi, ya itu tadi. Kamera Samsung menang dari mana-mana. Kamera-kamera pendamping Samsung Galaxy A52s 5G ini juga ternyata lebih niat setup-nya dibandingkan Realme. Kamera wide-angle-nya di Samsung 12MP, sedangkan Realme cuma 8MP. Kemudian kamera makro Samsung juga 5MP. Realme cuma 2MP aja. Jadi kalau buat foto Samsung Galaxy A52s 5G ini, saya bisa bilang yang terbaik di kelasnya. Good job! Dibanding Poco X3 GT, yang kemarin saya bilang kameranya bagus juga lewat. Oh iya, out of topic sedikit ya. Kalau dimandingkan kameranya Galaxy A52 yang 4G dulu, gimana bang? Mostly bisa dibilang sama persis sih. Hanya di Galaxy A52s 5G ini mode malamnya di improve lagi. Jadi lebih baik menurut saya. Kemudian, mending Samsung nomor 2, buat saya sih di stereo speakernya dulu. Karena buat yang sering banget nonton YouTube di HP kayak saya, ini penting banget. Dan menurut saya, speaker stereonya Samsung ini tuh sedikit lebih kencang dibandingkan speaker stereonya Poco X3 GT sekalipun. Apalagi cuma dibandingin sama speaker mono-nya Realme doang. Menang Samsung nomor 3, Samsung tuh ngasih SIM tray hybrid. Jadi masih bisa ditambahin microSD. Kalau Realme, no microSD sama sekali. Jadi memorinya mentok. Mending Samsung nomor 4, namanya IP67. Karena di atas kertas, HP Samsung bisa dicemplungin ke dalam air tawar, ke dalaman 1 meter selama 30 menit. Jadi at least kalau dipakai buat moto-moto aktivitas di kolam renang tuh, pakai Samsung Galaxy A52s 5G ini bisa lebih aman dibandingkan Realme. Dan terakhir, ya, branding dong. Nama Samsung lawan Realme. Ya, jelas lah. Mana yang lebih bergensi, men. Walau buat saya pribadi, poin ini tuh sama sekali nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Tapi buat sebagian kalangan, bisa jadi branding inilah yang paling penting dari segalanya. So, kesimpulannya. Walau keduanya adalah HP-HP yang hebat di kelasnya. Tapi kali ini, Samsung yang menurut saya lebih cerdik. Karena kayak yang kesannya ngalah di sektor-sektor yang sifatnya, ya, penting sih. Tapi nggak terlalu esensial gitu lah. Kayak box penjualannya yang terkesan seadanya. Charging yang lambat. Tapi tuh, baterainya sendiri mostly cukup buat seharian. Terus di sektor desain yang, ya, mostly orang tetap beli casing soft gel lagi, kok. Hanya memang buat Genshin Impact Player, Samsung berasa kurang maksimal dan perekaman videonya lebih goyang. Tapi goyangannya tuh, apa ya, masih berasa natural gitu lah. Bukan goyang yang patah-patah. Tapi, penembusannya di sisi yang lain, Samsung bisa bikin Realme kelaper-kelaper. Di sektor-sektor yang krusial banget, terutama buat saya ya. Kayak sektor fotografi dan speaker stereo yang suaranya tuh menurut saya bagus banget di sini. Plus, ya itu bonusnya bisa ditambahin microSD. Jadi, nambah Rp. 800.000 buat pilih Samsung Galaxy A52s 5G aja sekalian. Buat saya sih, ini good deal. Terutama karena selisih kualitas stereo fotonya yang signifikan. Jadinya, ya itu, si Samsung Galaxy A52s 5G ini terkesan lebih all-rounder. Cocok-cocok aja. Mau dipakai sama siapa juga. Nggak bakal salah-salah amat lah kalau dipilih. Jadi, lebih aman buat saya rekomendasikan dibandingkan Realme. Oke? Dapat tanda api deh pokoknya. Good job, Samsung. Thanks for watching. Semoga-moga videonya bermanfaat. Nico's out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.